Halo guys, kedar informasi channel ini telah membahas banyak sekali tutorial bermanfaat jadi teman-teman cek langsung di belakang list kami dan temukan kumpulan video berdasarkan jenisnya disini jadi kalian wajib subscribe channel ini Halo guys, balik lagi dengan saya Nisamang dan di video kali ini saya ingin share tips-tips buat teman-teman khususnya driver Gojek yang pengen akunnya menjadi prioritas Gojek oke langsung aja, yang pertama teman-teman berdoa terlebih dahulu sebelum keluar ya supaya teman-teman dan kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sebagai Gojek oke yang kedua pastikan teman-teman punya niat, semangat, dan pantang menyerah jadi maksudnya disini, pantang menyerah karena untuk mengejar prioritas itu, betul-betul butuh kerja keras ya teman-teman oke, yang ketiga poin pentingnya adalah teman-teman harus bisa membaca situasi orderan nah, mengapa saya mengatakan teman-teman harus pandai-pandai membaca situasi orderan nah, misalnya di daerah teman-teman misalnya di daerah sini oke ya, langsung aja saya bocorin untuk mengejar GoFood itu, untuk menjadi prioritas GoFood itu paling mudah ketika saat hujan mengapa saat hujan? karena biasanya GoFood itu ramai sekali kalau lagi hujan kawan nah, teman-teman ambil aja setiap orderan GoFood yang masuk di handphone teman-teman jangan pernah mengabaikan orderan GoFood nah, meskipun jaraknya jauh teman-teman ambil aja misalnya sekarang lagi belas order nah, di handphone teman-teman ternyata masuk order yang jarak pengambilannya atau pembilan makanannya atau restorannya jauh dari posisi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan itu teman-teman teman-teman ambil aja dan jalani order itu yang pastinya GoFood ya nah, untuk orderan lain seperti Goreed dan Gosek tidak masalah teman-teman lewatin aja asalkan performa teman-teman tidak di bawah 80% usahakan performa teman-teman tetap berada di angka 80% minimal ya jadi seperti itu ya dan seiring berjalannya waktu asalkan teman-teman selalu konsisten menjalankan orderan seperti itu maka secara otomatis suatu saat akun teman-teman bakal menjadi prioritas GoFood nah, ketika akun teman-teman sudah jadi prioritas GoFood nah, disini teman-teman tinggal manfaatin aja teman-teman tinggal sudah boleh memilih orderan GoFood yang jarak-jarak dekat tapi tetap jaga performa ya seperti itu nah, dari ketiga poin tersebut teman-teman jalanin namun tidak menuntut kemungkinan handphone teman-teman harus tetap dimaksimalin seperti di settingan-setingan itu supaya lebih gacor kemudian prosesor handphone kualitas jaringan dan GPS harus selalu baik tetap usahakan itu semua settingan-setingannya tetap dijalankan karena itu semua bakal tetap membantu teman-teman dalam mendapatkan orderan meskipun ada yang namanya prioritas tapi itu tetap membantu ya teman-teman oke mungkin itulah tips-tips singkat dari saya lebih dan kurangnya mohon di maafkan semoga teman-teman juga bisa merasakan enaknya dapat orderan GoFood yang ramai setiap harinya dan tupu setiap hari oke, sekian untuk video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati